Selamat pagi, hari ini tanggal 24 Maret, hari Sabtu dan salah satu hari paling besar di hidupku Karena hari ini gua launching buku, tapi sebelum itu gua mau main kaki, Legs Day Udah pake Neverrest dan ini bajunya, gua suka banget sama baju Neverrest yang ini Karena kayak bahannya enak sih, dan it's a Legs Day Abis itu kita baru ke CP I've been here all the time I've been here all the time I've been here all the time Nah, jadi tips hari ini adalah kita mau latihan perut samping Yang ini namanya adalah Plut atau Dumbbell Side Band Nah, kalo gua mainnya di sisi yang gua mau latih, gua kakinya selalu sedikit jingjit Jadi liat sebelah kaki kanan gua sekarang, kaki kiri gua lulus dan kaki kanan gua jingjit Nah, hari ini kita Legs Day Dan seperti kalian liat, betis gua itu kecil Karena betis itu sebenernya sangat susah untuk dibesarkan Bahkan kalo bodybuilding aja, betis itu poinnya tinggi banget kalo kontes bodybuilding Tapi, pahal gua sebenernya besar gitu Jadi, betis itu gua udah hampir menyerah sih Tapi gua tetap belatihnya Nah, yang ini namanya Cable Oblique Crunch Mungkin keliatannya aneh, cuman trust me Ini berasa banget Dan, ini disini posisi kakinya ga keliatan Karena kameranya ga dapet Cuman posisi yang gua mau latih juga sama, sedikit jingjit Jadi, kaki sekarang kan sisi sebelah kanan Kanan gua jingjit, kiri gua lurus gitu Ini mainnya yang penting kalian berasa aja Enaknya kalian aja gitu Nah, buat gerakan selanjutnya Kita main Side Hanging Leg Raise Ini mainnya gampang banget Kalian arahkan lutut kalian ke arah ketiak aja Ini simple Nah, ini kan gua legs day Jadi, gua mau kasih tips Misalnya kalo kalian pernah ada cedera di lutut Mungkin kayak gua kayak Bukan senak basket Mungkin SI Ya, lo remitting Saran gua jangan pernah berat-berat Jangan pernah melebihi berat badan Karena itu akan lebih damage ke lutut kalian Jadi, stay safe Karena yang penting dilatih gitu Nah, berikutnya adalah set line 3x30 second Ini masing-masing sisi Jadi, sisi sebelah sekarang Dan sisi satunya Jadi, abis ini kalian harus balik badan Kayak gitu Nah, dan Udah 4 gerakan nih Ini nih, gerakan terakhir Buat melatih perut samping Yaitu Russian Twist Di Russian Twist Masing-masing 10 repetisi Kalo misalnya kalian Lebih sekaki yang ngambang Kakinya turun dulu Gak masalah Karena, ini kan gampang Nah, itu paha gua Jadi, paha gua cukup gede Dan kaki gua betis gua kecil Jadi, bisa dibilang Agak sedikit gak imbang sih sebenernya Sudah hadir Sian Moring Sudah hadir Sian Moring Senang sekali saya Johnson Sihaan Yang akan memandu acara peluncuran Karya terbaru Dan karya perdama-dara Menyerapkan mongkar Dengan diserahkannya mongkar dari editor Nomor beberapa Silahkan nanti boleh dibacakan Yang pertama Nomor tujuh Hatia Kak Kakak Siltia Ibu Siltia Boleh berdabung bersama hat Nomor sepuluh Nomor lapan belas Kestia Acara udah selesai Dan kita mau makan Senang banget Sekarang bukunya udah di peringkat satu Nah Sekarang udah di peringkat satu Best seller di CP Di antara beberapa Di bagian non-fix Dan akhirnya Ini gua bawa pulang Untuk kenang-kenangan Gimana masukinnya bro? Taruh aja bro Langsung masuk Oh muat Muat lah Oh Oh iya Kenangan-kenangan Taruh dimana? Taruh di Atas ranjang Jijik banget sih itu Hehehe Ga tau taruh mana Aku pulang aja Sekarang kita mau makan Lapar banget Kenapa ya Kenapa lu? Jodok Jodok apa? Ini gua Yaudah sih Mau makan apa Beb? Susi Jodok 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 امu Gains Masaknya Jodok Jodok Gains Gains Ini serta ini, seneng gak lu? Seneng kan, yes Ini sonfa, makan stock tender sama ini bokap So, jadi sekarang udah jam 12 dan gue baru balik Tadi baliknya di jam 10an terus gue lagi ke rumah Rachel dulu Gue kerja-kerja dikit disana Ngurusin klien karena seharian gak ngebalesin mereka gue jadi gak enak juga Sorry for all the late replay Tapi biasanya gue bales dalam waktu paling lama itu 4 atau 5 jam Cuma kalo malem ya otomatis gue tidur 8 jam gitu ya Kalo lucar jam 12 ya gue pasti balesnya besoknya kayak gitu Itu kan apa aja Anyway, today was fun, seru banget Dan kayak so happy karena beberapa temen gue juga dateng Dan keluarga juga semua dateng So it was so fun gitu Seperti kalian yang tadi makan siang gue dalam makanan Jepang Dan makan malam gue tadi gue makan sama bokap gue gue makan pok tender loin Kalo ada yang nanya sebenernya pok boleh ngasih ya Boleh kan bagi tender gitu Jadi gak ada lemaknya juga gitu Cuma kalo misalnya kalian gak suka atau ada pantangan gak makan ya gak apa-apa Itu kan pilihan aja Tapi babi itu sebenernya salah satu sumber protein Jadi itu bisa dimasukkan ke variasi kalian juga kalo misalnya ada yang suka Dan actually today gue gak pernah imagine kayak ketika gue start my career Kayak hari ini akan dateng dimana gue akan launching buku gue sendiri di mall Dan di Gramedia Kayak it's out of really nowhere gitu But gue bersyukur banget Karena hari ini bisa happen Dan mungkin kalo dulu gue gak pernah take action Buat jadi kayak blogger ya gue gak pernah ada hari ini gitu Karena ceritanya itu kalo gue mulai nulis buku ini Karena di suatu event blogger gue ketemu seseorang dari Grasindo Dan dia yang support gue kayak Gue suka tulisan lu Kayak kalo lu suka ngeblog kenapa lu mau coba nulis gitu Dan actually itu membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan Sampai akhirnya gue konten dia balik dan I'm ready gitu Kayak buat start nulis Dan kayak Ya actually the point is kalo kamu gak mulai Kamu gak akan tau itu seperti apa gitu Jadi whatever yang ingin kamu lakukan sekarang Baik itu pekerjaan ataupun fitness Ya just do it aja gitu Karena ketika kamu mulai Kamu gak akan tau dimana itu akan end up Kalaupun kamu bisa sukses It's really good for you Dan gimana kalo gagal Menurut gue gak ada yang namanya gagal ya You just need keep trying gitu Selama lu mencoba dan lu mencoba Lu pasti akan sukses But kalo lu quit Ya udah lu fail gitu So just never quit gitu Jangan pernah keluar dari jalur Just never give up Just keep going aja Pasti akan jalan terbuka terus gitu Karena kalo lu quit Ya udah that's all gitu Karena menurut gue Menyerah itu adalah Hal yang paling mudah Untuk dilakukan ya Kadang orang melihat kita itu di posisi sekarang Kayak ketika gue ketemu temen gue Dia bilang Enaknya jadi lu Hidup lu blogger Udah ada audiensnya Udah ada ininya gitu But Ketika gue mulai Ada beberapa yang kayak bertanya-tanya Oh gitu kerjaan lu Kayak Mereka keep asking Kayak Emang lu siapa Kenapa lu mau jadi kayak gini Emang lu siapa gitu Kayak Ya Mereka gak ngomong langsung gitu ke gue Tapi gue bisa beberapa melihat gitu Dan Actually Gue gak menjadikan itu sebagai kayak Oh ini negatif dari dia Enggak Gue malah membawa itu ke positif gitu Karena ya emang pada dasarnya Ya emang gue siapa Pada dasar saat itu gitu Cuman Ya dengan berjalan yang waktu Gue juga terus belajar Gue terus meningkatkan konten gue Gue juga terus belajar Untuk siaran ke kalian gitu Akhirnya sampai ada hari ini Dan The point is Never quit Karena Quit itu adalah hal yang paling mudah untuk lakukan Kalau lu mau quit lu tinggal kayak Tek Oke Besok gue quit Gitu It's really easy to quit Tapi buat stay consistent Never give up Just keep going It's really hard Gitu Jadi Saran gue adalah Winner never quit Karena Ya Kamu gak akan pernah kalah Atau kamu gak akan pernah fail Kalau kamu gak pernah quit It's so simple as that gitu Jadi apapun yang mau kamu lakukan sekarang Just do it aja Karena kamu gak tau Dari apa yang kamu mulai sekarang Itu akan bercabang banyak gitu Tapi kalau kamu gak pernah coba Kamu gak akan pernah tau Dan That's all that recap for today Sekarang gue mau makan Dan Greek yogurt And Just so low fat And then I'm going to sleep So I want to see you guys In the next video So if you like my video Don't forget Give it thumbs up And Kalau misalnya ada masukan Dari kalian Aku open banget Karena I'm doing this for you guys Gitu Karena kalau gak ada kalian Gak akan ada channel ini So I'm basically doing this for you guys Kalau misalnya kalian gak ada masukan Apa yang mau dibahas Apa yang mau di sharing Just comment below Akan gue tampung semuanya Untuk dijadiin Bahan untuk Next video gitu Karena gak mungkin Semua tips Ada 10 10 pengen 10 nya Gue bahas di 1 video It's impossible Tapi kalau misalnya kalian Mau sabar Satu persatu Pasti akan gue tampung Dan akan gue upload Satu persatu So Bye bye Good night And stay fit